Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mengoparkan sedikit tentang cara menggunakan aplikasi UMADRASA Nah aplikasi UMADRASA merupakan aplikasi dalam pelaksanaan ujian atau sumatif akhir semester di Man 1 Kota Mubagu Nah kemudian aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk login menggunakan ID dan token Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakannya Pertama teman-teman akan memilih terlebih dahulu kategori sebagai siswa Kemudian silakan memilih kelas Kita akan contohkan kelas 10A Kemudian mata pelajaran yang teman-teman ikuti dalam ujian Misalnya kita cari saja yang mata pelajaran simulasi disini Sebagai contoh kita menggunakan simulasi Kemudian silakan teman-teman memasukkan ID yang nantinya dibagikan oleh wali kelas masing-masing Kita akan menggunakan salah satu ID yang ada di kelas 10A Kemudian token itu silakan teman-teman meminta kepada pengawas yang saat itu berada di ruangan Jadi semua token itu dimiliki oleh pengawas masing-masing yang ada di ruangan Jadi nanti kalau teman-teman tidak punya token silakan bertanya ke pengawasnya masing-masing Ini sebagai contoh Kemudian kita akan masuk Oh baik, ID ini tidak terdaftar Berarti ID ini tidak ada di kelas 10A Kalau begitu Kita coba lagi Dengan ID yang lain ID ini juga tidak terdaftar Kita akan coba menggunakan ID yang lain juga Belum tadi berhasil Jadi kalau ada ID teman-teman yang tidak berhasil Nanti bisa ditanyakan ke pengawas ID-nya Kemungkinan salah dalam penulisan ID Oke ini berhasil Nanti kalau teman-teman berhasil login Teman-teman akan diarahkan ke halaman ini Akan ada tulisan klik mulai Kemudian disini ada nama siswanya Dan waktunya Jadi ini waktunya hitung mundur ya Kalau waktunya sudah selesai Maka apapun yang teman-teman lakukan Itu langsung finish Secara otomatis Kita klik mulai Nah setelah di klik mulai Maka semua soal akan muncul Seperti ini Nah kebetulan soal simulasi hanya ada 4 ya Kemudian kita bisa memilih salah satu jawaban di tombol pilih jawaban ini Setelah teman-teman memilih salah satu dia akan berubah Jadi warna hijau Ini kita akan jawab Sembarangan dulu ya Oke Nah kalau sudah selesai Teman-teman silahkan scroll ke paling bawah Disitu ada tombol kirim Itu di klik saja Maka Teman-teman telah mengirim hasil ujian Untuk mata pelajaran simulasi tadi Nah kalau sudah selesai silahkan kembali ke halaman login Untuk menunggu mata pelajaran berikutnya Di selenggarakan Oke Itu saja Sedikit tutorial tentang cara penggunaan aplikasi UMADRASA ini Jadi teman-teman Dalam penggunaan aplikasi ini Teman-teman tidak boleh membuka aplikasi yang lain Misalnya membuka tab baru di browser Itu tidak boleh Membuka whatsapp Membuka youtube Membuka Google dan lain-lain Atau mengangkat telpon Atau mematikan layar Itu tidak diperkenankan Karena dapat menyebabkan Aplikasi Membuat Pekerjaan teman-teman itu finish secara otomatis Jadi kalau teman-teman melakukan hal-hal yang tadi Saya sebutkan Nanti ujiannya akan ditutup Atau diselesaikan secara otomatis Untuk menghindari hal tersebut Maka teman-teman tidak diperbolehkan Melakukan aktivitas yang lain Selain mengisi Jawaban dan mengirimkannya Ini itu saja Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!